Saudara sejumlah warga di desa Sungai Pelang, Kabupaten Ketapang mulai mengeluh mengalami gangguan pernafasan akibat kabut asap pekat dan karhutlah yang mendekati permukiman, yang sempat menyebabkan ratusan warga mengungsi. Pasca mengungsi akibat kabut asap pekat dan karhutlah yang mendekati permukiman di desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, sejumlah warga mulai mengalami gangguan pernafasan. Salah satunya dialami Tarjana, lansia ini mengaku mengalami sesak nafas hingga mata yang perih karena ikut memadamkan api di lokasi karhutlah yang tidak jauh dari kediamannya. Sementara itu, petugas kesehatan yang berada di posko karhutlah mengaku sejumlah obat-obatan tersedia di posko, namun untuk warga yang cukup parah diminta untuk berobat ke puskesmas agar mendapat pelayanan maksimal. Untuk menanggapi hal itu, kami kemarin sudah melakukan pemeriksaan untuk warga Transpelang. Itu memang kami pemeriksaan awal. Untuk yang gejalanya lebih berat, kami kemarin sarankan untuk ke puskesmas untuk lebih lanjutnya. Kalau untuk obat-obatan kita siap semua. Kemarin waktu di pengungsian pun mereka tetap diberikan obat-obatan sesuai gejala. Tapi kalau sudah memang kayak ada yang deman lebih dari 3 hari, tetap kami suruh rujuk ke puskesmas terdekat. Saat ini, tim BPBD dan TNI Polri serta relawan masih berjibaku memadamkan api di kawasan ini. Dari data BPBD, sejak Januari hingga September, setidaknya 9.000 titik panas terpantau di kawasan ini. Samsul Hardi, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat.